Sebuah video emak-emak membeli durian, tak ada isinya atau palsu di Pasar Wisata Canghu, Kabupaten Pasur, Wanjawa Timur, viral di media sosial. Pasnya beredarnya, video penipuan oleh pedagang ini pelaku langsung ditindak tegas di seperindak Pemkat setempat. Ya seperti inilah video amatir milik wisatawan usai membeli durian di Pasar Wisata Canghu, Pandaan, Kabupaten Pasur, Wanjawa Timur, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 15 detik ini memperlihatkan wisatawan yang belum diketahui identitasnya mengaku kecewa telah membeli durian paketan isi 3 biji seharga 50 ribu rupiah. Sambil ngomel-ngomel, sang ibu yang membuka durian paketan menjelaskan jika satu durian mentah dan terpaksa dibuang, sementara dua buah durian yang ditali Ravia isinya kosong. Diduga kuat kulit durian bekas ini sengaja dilem untuk menarik pembeli. Penipuan durian yang dilakukan oleh salah satu pedagang ini pun membawa dampak ke pedagang durian lain yang berjualan di Pasar Wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan Barat. Untuk mengantisipasi kejadian tak teruang lagi, Dinas Pasar Canghu, seluruh pedagang durian dikumpulkan dan diberikan stand khusus di wilayah selatan Pasar Wisata Canghu, serta dilakukan pengecekan barang. Terima kasih telah menonton!